Biasanya saat diselajedah waktu makan berat, kita sering merasa ingin makan lagi. Namun tidak sanggup jika harus mengkonsumsi makanan berat lagi. Solusinya adalah kita mengkonsumsi makanan ringan yang biasa kita sebut dengan ngemil. Siapa yang suka ngemil? Eits, tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada banyak jenis cemilan yang bisa jadi teman setia diselajedah makan. Namun, kita harus tetap memperhatikan nutrisinya ya. Bukan berarti kita boleh mengkonsumsi segalanya. Sebaiknya hindari makanan manis sebagai cemilan, karena bisa meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Makanan yang terlalu banyak mengandung MSG atau micin juga tidak baik untuk kita konsumsi terlalu sering. Kita bisa memilih cemilan sehat seperti buah, keripik dari sayur-sayuran, atau mungkin kamu bisa mencoba ngemil kuaci. Kuaci adalah makanan kecil yang terbuat dari biji bunga matahari, biji semangka, dan biji labu. Banyak orang yang tidak suka kuaci karena kita harus mengupas kulitnya terlebih dahulu. Padahal, cemilan ini punya banyak manfaat bagi tubuh lho. Apa saja manfaatnya? Ayo kita cari tahu. Menguatkan tulang Tak hanya kalsium, tulang juga membutuhkan magnesium dan tembaga supaya tetap kuat. Kedua zat itu ada di dalam kuaci. Jadi, makan kuaci bisa membantu menguatkan tulang. Kuaci juga mengandung vitamin E yang bisa mengurangi rasa sakit pada tulang karena penyakit tertentu. Membantu pertumbuhan sel darah merah Sel darah merah adalah sel di dalam tubuh yang bertugas menyebarkan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh. Setiap 120 hari, ada sel darah merah yang dihancurkan. Supaya tidak kekurangan sel darah merah, tubuh akan membuat sel darah merah baru. Kuaci mengandung folat. Zat ini bisa membantu proses pembuatan sel darah merah di tubuh. Menjaga jantung Kandungan vitamin E dalam kuaci sangat tinggi. Vitamin E tidak hanya menyehatkan kulit, tapi juga menyehatkan jantung. Vitamin E dalam kuaci bisa membantu menyingkirkan kolesterol jahat yang menempel di dinding pembuluh darah. Jika dinding pembuluh darah terbebas dari kolesterol jahat, jantung pun akan sehat. Memperbaiki mood Ternyata, magnesium di dalam kuaci juga bisa menenangkan saraf. Jika saraf kita tenang, stress kita akan berkurang, tubuh pun akan tenang. Kalau sudah seperti itu, mood kita pun akan baik dengan segera. Tadi sangka ya, ternyata kuaci punya beberapa manfaat baik bagi tubuh. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan apa saja manfaat memakan kuaci. Jadi, kita mendapatkan manfaat yang banyak juga dari kuaci ini. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.